Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan share ke kalian semua, yaitu cara membuka aplikasi menggunakan tombol volume atas ataupun tombol volume bawah. Seperti yang saya lakukan ini, ketika saya tekan setengah detik untuk volume atas, maka saya di sini bisa membuka aplikasi WhatsApp. Kemudian ketika tombol volume atas ini saya tekan dua kali, maka saya membuka Facebook. Berikutnya ketika tekan untuk tombol volume bawah setengah detik, maka di sini saya membuka YouTube. Dan satu lagi ketika saya tekan dua kali untuk volume bawah, di sini bisa membuka Instagram. Ya, satu lagi untuk tombol kombinasi volume atas dan bawah saya pencet, maka di sini saya membuka aplikasi kamera. Ya, untuk melakukannya ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Silahkan kalian simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Samkabuk ini. Terima kasih. Oke, untuk melakukannya di sini kita memerlukan sebuah aplikasi, yaitu Button Remopper. Aplikasi ini gratis, bisa kalian download di Playstore ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke, sekarang kita buka untuk aplikasinya dan kita lihat cara untuk menggunakannya. Yang pertama di sini kita harus mengizinkan aplikasi ini melalui aksabilitas. Kemudian lanjut. Kemudian pilih layanan yang didownload. Berikutnya kita pilih di sini aplikasinya. Ya, ini dia Button Remopper. Kemudian kita aktifkan pada aksabilitas. Kemudian izinkan. Ya, langsung saja jika sudah aktif tinggal kita klik icon plus yang ada di bagian bawah ini. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu tekan singkat dan lama, kemudian kombinasi. Di dalam versi gratisnya, kalian hanya bisa menggunakan tekan singkat dan lama. Dan untuk versi premium, yaitu kombinasi, kalian bisa mengkombinasikan antara tombol volume atas dan juga tombol volume bawah. Ya, kita coba saja yang tekan singkat dan lama. Kemudian sekarang kita buat untuk pintasan aplikasi melalui tombol volume atas atau volume plus ya. Kemudian pilih di sini tekan lama. Berikutnya durasinya kita tentukan untuk waktu yang dibutuhkan menekan tombol volume atas. Misalnya waktu yang akan kita gunakan adalah 0,5 detik atau setengah detik. Jadi nanti setelah tombol volume atas ini kita tekan setengah detik, maka aplikasi yang kita pilih akan bisa terbuka. Kemudian di sini kita pilih untuk aplikasinya. Berikutnya di sini akan ada banyak sekali pilihan ya. Mulai dari center, kemudian mengangkat panggilan suara, dan sebagainya. Di sini kita pilih saja lainnya. Kemudian buka aplikasi. Kemudian sekarang kita pilih aplikasi yang akan dijadikan pintasan ketika kita menekan tombol volume atas ini setengah detik. Ya, misalnya di sini saya buat untuk pintasan aplikasinya WhatsApp. Oke, kemudian jika sudah kita pilih oke. Nah sekarang ketika kita tekan tombol volume atas ini selama setengah detik, maka otomatis akan membuka aplikasi WhatsApp. Wow, keren bukan? Kemudian untuk bisa menggunakan tombol kombinasi, di sini kalian harus melakukan pembayaran ya. Kurang lebih 17 ribu dan saya sudah mencobanya. Di sini bisa saya buat, misalnya untuk menekan dua kali tombol volume atas, maka dia bisa membuka Facebook. Kemudian kalau saya tekan volume bawah dua kali, dia bisa membuka Instagram. Kemudian saya tekan kombinasi tombol volume atas dan bawah, dia bisa membuka kamera. Kita tekan dua kali. Maka di sini saya membuka Facebook. Kemudian saya tekan untuk volume bawah dua kali. Maka membuka Instagram. Dan untuk yang setengah detiknya, saya pencet. Maka yang muncul adalah WhatsApp. Dan setengah detik ke bawah, maka yang muncul adalah Facebook. Dan terakhir untuk kombinasi adalah kamera. Oke teman-teman, mungkin ini saja untuk trik pada kesempatan kali ini yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.